DPRD Provinsi Jambi menyetujui laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur Jambi tahun anggaran 2022 pada sidang paripurna yang digelar pada Kamis malam 4 Mei 2023. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan yang telah menyusun rumusan laporan panitia khusus DPRD Provinsi Jambi terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur Jambi tahun anggaran 2022 sehingga kegiatan ini dapat diakhiri dengan persetujuan dewan. Persetujuan ini setelah mendengarkan bersama laporan hasil pembahasan Pansus I, Pansus II, Pansus III, dan Pansus IV terhadap LKPJ Gubernur Jambi tahun anggaran 2022 pada Kamis malam 4 Mei 2023. Sebelumnya, Edi menyampaikan bahwa terhadap tanggapan, pandangan, saran, dan juga masukan serta kritik-kritik dari Pansus DPRD Provinsi Jambi terhadap LKPJ Gubernur Jambi, selanjutnya akan menjadi catatan strategis dewan yang dituangkan dalam keputusan DPRD Provinsi Jambi tentang rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Jambi tahun anggaran 2022. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mengatakan laporan Pansus tersebut merupakan rekomendasi dewan bagi Gubernur Jambi guna menindaklanjuti dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Jadi banyak catatan dari UPD-UPD, harapan kami sebagaimana komendasi Pak Gubernur akan melakukan evaluasi total kepada seluruh UPD-UPD untuk segera dilakukan. Terutama tadi yang sangat dapat respon adalah RTH misalnya, Rantun Buka Hijau yang dibangun dengan anggaran cukup besar tapi hasilnya sedemikian rupa. Jadi kami berharap dewan Pak Gubernur evaluasi dari seluruh kontraktor-kontraktor juga, fenomenon, dievaluasi. Ketika memang sudah bekali-kali melakukan pelangganan, harus dibelik list. Harus memberikan kaedah reward dan punishment. Ketika misalnya apa namanya, baik, kita kasih reward ketika nggak benar ya, kasih punishment, nggak usah takut. Dan sekali lagi ini menyangkut uang kalian. Rian Cencen, Cek TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!